Kita lanjutkan dialog kita, Cap Sadra, ini Presiden Jokowi Dodo meminta begitu manajemen keselamatan penerbangan murah atau low cost carrier diperketat agar kecelakaan pesawat lain air PKLQP tidak terulang lagi. Anda melihat apakah memang kecelakaan ini disebabkan oleh tarif yang murah? Low cost carrier itu sebetulnya tidak boleh menyentuh masalah safety. Jadi overhead costnya dia yang bisa dia tekan itu tidak boleh menyangkut safety. Jadi pelayanan mungkin akan berkurang. Apa saja yang dikurangi begitu sehingga harganya bisa murah penerbangan? Yang jelas kan biaya catering, biaya entertainment, kemudian juga ticketing system. Itu juga. Dan banyak hal. Dan di maskapai-maskapai penerbangan full service, mereka juga melakukan banyak pengurangan biaya dengan alasan efisiensi. Jadi memang semua perusahaan kan selalu mencari efisiensi. Cuman tidak boleh masuk ke ranah safety. Jadi misalnya masalah pendidikan penerbang, masalah maintenance, masalah spare parts. Tidak boleh dia beli spare parts yang bogus part, tidak boleh. Jadi sama jadwal-jadwal untuk maintenance itu juga harus tetap dijalankan. Untuk penerbang juga sistem projeknya, terus kemudian pendidikan-pendidikan non-teknisnya itu juga harus tetap dilaksanakan. Jadi semua yang menyangkut safety itu tidak boleh disentuh. Nah, kalau Pak Presiden minta untuk diperketat, saya kira itu bisa diartikan bahwa pelaksanaannya yang harus lebih baik. Karena kita tahu bahwa di setiap maskapai penerbangan, itu ada dua pejabat Direkturat Jenderal Perhubungan Udara untuk memastikan, untuk melakukan oversight, safety oversight. Jadi kan kita tahu bahwa regulator ini kan di samping sertifikasi juga safety oversight. Nah, di situ dua pejabat itu masing-masing dioperasi namanya POI, Principal Operation Inspector, dan PMI di bagian maintenance. Nah, saya berharap dengan setelah kejadian ini, kedua fungsi ini betul-betul dioptimalkan. Apakah mungkin begitu, mas kapai penerbangan begitu ada yang nakal untuk melakukan efisiensi di bidang perawatan begitu dengan mengurangi perawatan dari pesawat? Nah, itu yang tidak boleh. Oleh karena itu, PMI-nya lah yang harusnya memonitor, gitu. Dan saya yakin setiap maskapai itu dari dirinya sendiri juga punya keinginan untuk menjalankan semua peraturan. Karena itu kan, tapi namun demikian, walaupun secara dirinya sendiri sudah melakukan tertib disiplin, patuh terhadap aturan yang sudah ada, toh juga masih ada lagi yang namanya inspektor tadi. Tapi mungkin, atau mungkin caranya dengan menambah rute, memperbanyak seharusnya mungkin pesawat tersebut harus sudah mulai dicek, masuk ke perawatan, begitu. Tapi disuruh untuk terbang terus, begitu? Nah, pesawat terbang kan didesain untuk terbang. Jadi semakin banyak, utilisasi pesawat itu semakin besar, tentu semakin baik. Cuma di sini kembali kepada regulasi, di regulasi itu ada yang harus diperbaiki, ada yang bisa besok diperbaiki atau lusa diperbaiki. Jadi ada juga yang sifatnya kondisional. Nah, ini tentu semuanya itu ada kepatuhan, kemudian juga PMI-nya juga bekerja dengan benar. Terima kasih telah menonton!